Kota KU Kota KU Kota KU Kota KU Kementerian PUPR agar kelurahan yang ada di Ponorogo bisa tercover semuanya. Sementara itu, Bupati Ponorogo Ipong Muhlisoni dalam sambutannya mengatakan, bantuan program Kota KU tersebut nantinya akan digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan desa hingga trainase, guna meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan. Ia mengatakan bahwa ini diharapkan akan terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam acara tersebut, turut hadir yakni jajaran Forkopim da Kabupaten Ponorogo, Ketua DPRD Ponorogo beserta UPD Forkopim Jam Ponorogo dan Burah Sekecamatan Ponorogo. Ketua DPRD Ponorogo dan Burah Sekecamatan Ponorogo dan Burah Sekecamatan Ponorogo dan Burah Sekecamatan Ponorogo. Untuk Pertosari, Halka Dipaten, Pertosuman, Pertosari, dan Setonok. Hal kepatian etan. Untuk masing-masing titik berapa, Bu? Nilainya? Nilainya 1 miliar. Jadi kita dapat 6 miliar. Itu langsung diserahkan kepada BKM, harapannya program ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan perlapan. Dan tentunya ke depan saya juga ingin pelurahan lain yang belum dapat program ini, segera bisa dapat program. Karena program ini bagus sekali, jadi pelurahan yang kurang baik, kurang rapi. Itu bisa dipatah oleh program ini, sehingga bisa menjadi pelurahan yang bagus, hingga menarik dan menyerahkan. Yang menurut Bumina, ada penambahan lagi kotaku? Ya, sebenarnya kotaku ini saya sebagai anggota DPR RI di Komisi V yang membawa program ini. Sebenarnya saya sudah membutuhkan 10 titik pelurahan, tetapi karena ada pengurangan anggaran kementerian, sehingga kita cuma mendapatkan 6 titik. Itu sama dengan anggota DPR RI di Komisi V yang lain juga se-5 atau 6 titik. Sudah kurang rapi. Ya, harapan saya ke depan bisa lebih banyak lagi ya. Mudah-mudahan ya COVID segera hilang, sehingga anggaran kementerian dikembalikan lagi, dan program-program kita dari GAPIL bisa terpenuhi 100%. Terima kasih telah menonton!